Ini adalah merupakan fenomena alam yang ditunjukkan oleh Tuhan Yang Maha Isha Bahwa di dalam perut bumi ini terdapat sumber energi Yang sangat bermanfaat untuk manusia Sebelum teknologi maju ditemukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabatku yang tercinta Saat ini saya berada di sumber api abadi Atau kayangan api yang ada di Bojonegoro Ini merupakan kolam utama yang berisi api Di sebelah barat terdapat kolam juga yang berisi gelmung air Yang baunya sangat menyengat seperti gas LPG Kolam air ini Baunya seperti lumpur lapindo Kalau sahabat pernah ke sana Sempuran gasnya hampir sama Di sebelah barat Lalu kita akan ke timur lagi Api di kolam utama Di siang hari Api tidak begitu jelas Samar ya Tapi jangan coba-coba Sangat panas sekali Kalau mendekat bisa terbakar Apinya samar Kita akan ke timur Kita akan ke timur dari kolam utama ini Ada apa saja Di sana terdapat lambang keris Bertulisan kayangan api Dan di selatahnya lagi ada rumah nyepih Kayangan api Tempat ini sepertinya tempat untuk menganikan cipta ya Atau medisitasi Tempat ritual-ritual Setelah itu kita ke selatannya Di selatan kayangan api utama tadi Terdapat pendopo agung Di selatan dari pendopo ini Juga terdapat rumah-rumah kecil Sepertinya tempat Medisitasi juga ya Gak tahu tempat perenungan diri mungkin Pendopo ini cukup luas Kalau kita kesini Bisa berlindung dari hujan atau panas Teri waktu matahari di siang hari Kita ke api utama lagi Di sebelah api ini Terdapat seperti monumen ya Yang bertuliskan legenda Dari tempat ini Sejak jaman Musupoh Atau jaman Majapahit Sobat bisa membacanya Di tempat ini juga terdapat Fasilitas Musola toilet Dan tempat kuliner Cukup lengkap Menjelang sore hari Api mulai terlihat Di sini pukul 17.00 Atau jam 5 sore Api terlihat Dan ini pukul 18.00 Atau jam 6 sore Waktu mahrib ya Apinya sangat terlihat Dengan jelas Tahun berapa api ini muncul Kita belum tahu ya Sejak kapan Yang penting ini adalah Merupakan fenomena alam Yang ditunjukkan oleh Tuhan Yang Maha Isha Bahwa Di dalam perut bumi ini Terdapat sumber energi Yang sangat bermanfaat Untuk manusia Sebelum teknologi maju ditemukan ya Api mulai membesar Dan sangat bagus Apalagi di malam hari Sobat bisa datang ke sini Sebagai destinasi wisata alam Yang sangat luar biasa Terima kasih